Ayo kita berbicara kepada Surat Isra dan Teh Bautis Jadi ini kepada Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah dijelaskan panjang lebar oleh kelompok tiga ya, jadi kita mungkin fokus ke teorisemennya saja kalau diulang-ulang lagi habis itu asal-asal jadi teorisemen yang disini adalah yang ini menurut para ahli itu pemenangan kekerasan untuk menempurkan ketakutan dalam usaha mencapai titulan dan upaya kekerasan dengan cara mengancam merusak dan membahayakan keselamatan hidup jadi itu teroris jadi orangnya namanya teroris pekerjaannya namanya teror pahamnya terorisme jadi ada tiga ya terorisme itu pahamnya, jadi orangnya memak meyakini paham ini namanya teroris orangnya teroris nah perbuatan teror ini itu bukan hanya berasal dari kopor-kopor yang kuat kepada yang lemah tetapi bisa juga dari kelompok yang lemah ke yang kuat orangnya teror jadi bukti-bukannya merangkut-merangkuti dan pasalannya sekarang ya ini ada penyakitan makna khususnya di Indonesia yang kita parang selama ini seakan-akan teroris begitu ya hanya di kenakan laban hitung untuk umat islam jadi umat islam kalau berbuat anakis tidak komunis warahannya radikalan dan ini sebenarnya tidak salah apa secara keseluruhan dan tidak juga bisa kita benarkan karena memang sebenarnya terorisme tidak pandang agama siapapun bisa melakukan berbaca di kisernya beberapa waktu lalu di kondok-kondok yang ada di Indonesia di pembohongan di Surabaya kemarin gereja itu yang melakukannya oknum umat islam jadi umat islam melakukan eros bisa jadi tapi ada juga di beberapa daerah lain di negara lain di negara lain di negara lain di posuk umat islam yang kena teror beberapa masjid dibakar jadi tidak pandang bulu agama kenapa yang melakukan di negara lain kita kenal kemarin di Myanmar kasus rohengnya umat islam begitu mencekam itu yang meneror orang-orang muda belum lagi yang isu sangat besar global itu adalah kasus di palestina dan menurut orang-orang isu yang dinamakan teroris yang sebenarnya itu adalah adalah israel yang meneror warga palestina keluar dari dari negaranya jadi teroris itu sebenarnya bukan hanya ada di kalau mengurang islam di agama-agama lain pun bisa terjaksi oleh karena itu kita tidak memandang agama apa yang melakukan itu nah untuk menang ulangi itu ada padis nabi yang sangat populer yang kita kapal menurah minkum mungkarun waliyukai yurujati pagi labi yastati wabiyah disani pagi labi yastati wabiyah yurujati atau barang siapa yang melihat kemungkarun di muka kumuli maka cinta Allah kubah dengan tangan itu maksudnya adalah kekuasaan jadi siapa yang punya kekuasaan cinta kekuatan kemampuan apa yang kita miliki makanya kenapa umat islam ini harus berkuasa umat islam ini harus menang dalam pemiru kenyatanya sekali tadi bapak kata kan sudah tahu rambu-rambu merah masih tidak berat selalu tapi kenyatanya padang ini menang juga partai merah itu kan pemiru 2040 hampir 30% itu partai merah itu partai-partai islam pokoknya dikumpul itu tidak nyampe 30% sudah tahu merah bagaimana kita akan merubah kemuntaran di indonesia ini kalau umat islam ada lemah tidak punya kekuasaan tidak bisa kuasa tapi jangan malu-malu kalau punya kemampuan 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 kalau nyaman bupati nyaman saja yang tujuannya menurutnya nyaman jadi bupati jadi gubernur jadi presiden kalau dirasa 2019 saat ini memang harus ganti presiden ya ganti saja oleh bagian ini sebagai islam ini harus harus berkuasa itu saja harus berkuasa kalau umat islam ini tidak mau terjun di dunia politik siapa yang akan menulis kalau orang-orang baik seperti kita tidak mau berpolitik maka politik akan dimisi oleh orang-orang tidak baik makanya sebenarnya mungkin juga kita kekuasaan kita mayoritas jadi negara kita jangan sampai kita diatur oleh yang itu kalau kita punya kekuasaan maka rubah kemengkaran itu dengan kekuasaan ya yang bukan dari bupati dari puluh buat itu perbuk perbuk peraturan yang memang membutuhkan umat islam jangan buat peraturan ya makanya gimana kalau kita ada yang buat peraturan malah umat islam merasa di kekir 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 diangkat dulu para penyulur ini dari BMS yang kedua Nah ini tahapan kedua, kalau kita tidak sanggup merubah dengan kekuasaan, maka dengan risah. Nah ini para penyulung, risahnya sudah luar biasa, seramak sana kesini. Karena yang merubah dengan risah, ini memang tugas kita. Karena kita tidak punya kekuasaan, apa kekuasaan kita? Makanya dengan risah. Terus jangan bosan-bosan untuk selalu mengembangkan kebaikan dan kebenaran di tengah masyarakat. Agar mencegah paham-paham teroris berikut. Nah yang ketiga, yang terakhir, ini Pak Jelani Yusuf Tidak bagi-bagi. Kalau tidak mampu lagi dengan risah, ngomong, tidak kacau lagi, ya. Sudah cukup dengan gelus, ya. Astagfirullah. Jadi kami paham cukup dengan istighfad. Ya. Kalau dengan hati saya juga rasa, sudah tidak bisa ikut lagi. Hanya ini selemah-lemahnya iman, ataupun iman, imannya yang paling rendah, kalau melihat kemungkaran cukup dengan hati. Makanya, kita akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan. Dengan imitian, insya Allah, ada, terorisme, radikalisme, bukan hanya diri karat kita, bahkan di dunia. Umat islam, misal itu satu seluruh dunia, tetap usit Yahudi dari bumi, pada sini. Om takkan. Tapi ini yang saya sampaikan, walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.